Terima kasih telah menonton Biasanya sih malam sih Biasa malam ya Aksion Udah mulai Assalamualaikum Wr Wb Netizen yang baik hatinya Ini edisi spesial Edisi yang sangat luar biasa Lihat kan di depan Bukunya banyak banget Hari ini Disponsori oleh Bintari Pre-school Gue Sengaja ngedatengin ke Kedaung Owner komisaris Bintari Pre-school Yang juga suka menulis Coba lihat di depan nih Tulisannya banyak banget Inilah Mbak Era Atau panggilannya Era Watiheru Wardani Menonton tepuk tangan Menonton Apa kabar Mbak Era Alhamdulillah sehat Baik sehat Aktifitas selama pandemi Covid Ngapain aja Tetap menulis Kemudian Ngomong anak-anak TK Oh TK luar biasa Setiap hari yang ngaji-ngaji ya Ada juga Saya denger kayak gitu Karena daripada anak-anaknya Keluyuran main Apa namanya Layangan Sepak bola Jadi sorenya ibu-ibunya bilang Buka dong Iya Tapi tetap dengan protokol kesehatan Tetap dengan protokol kesehatan Sebelumnya juga disempro desinfektan Di depan disediakan dengan Cuci tangan Terus tetap pakai masker Terus pembagian waktunya juga Nggak boleh banyak-banyak Satu kelas lima Lima anak Oke Luar biasa Itu aktifitas Mbak Era Nah Sebelum acara dimulai Shooting dimulai Saya udah dikirimin nih Ini biodatanya Netizen ini biodatanya Empat lembar Saya bacanya kayak gimana Tapi saya bacain Meskipun saya nggak pakai kacamata Mbak Era ini Alumni Sasa Prancis Sasa Prancis Kamiah libu Sasa biang Oh iya Gue coba tau satu bahasa Gue coba tau kalimat itu doang Gue nggak tau artinya juga apaan Nanti Nanti buku Nanti buku Nanti buku Bonjour Ini acara apaan Oke Mbak Era ini sangat luar biasa Gue kenalnya udah lama banget Kira-kira 2 tahun setelah Indonesia Merdeka ya Tahun-tahun 2000an ya 2008 Mbak Era ini bagi gue adalah penulis yang humble banget ya Saya perlu waktu 4 jam untuk meyakinkan Mbak Era mau jadi guest di dosen Galau TV Awalnya nggak mau malu-malu Pas mau liatin nih Semua karyanya dipejengin gitu kan Jembrengin Dan dia pasti bilang masih ada 2 lemari lagi di belakang Tapi Mbak Erawati ini luar biasa Dia sudah menang menulis cerita anak di Camp Digbud Kemudian di Banten juga e-book juga Pokoknya luar biasa banget gitu kan Di Google search aja Erawati, Heriward, Dhani itu semuanya keluar Mbak Era, awal tertarik nulis tuh kayak gimana sih? Apalagi dunia anak-anak kan lebih banyak dunia anak-anak gitu kan? Mungkin awalnya dari kecil ya Karena ibu itu mengenalkan dunia literasi bahkan dari saya belum bisa membaca Jadi dari Balita itu ibu tuh punya ritual tiap malam itu mendongeng Oh mendongeng? Nah ibu tuh setiap malam itu saya dan kakak-kakak saya itu didongengin oleh ibu Ibu itu seorang guru dan dia jago banget mendongeng Oh gitu jadi ibu guru ya? Ibu guru Udah ketahuan tuh netizen Bakat jadi gurunya di preschool bintar ini Betul Dan mungkin juga ketika sekarang saya bisa mendongeng itu juga Itu belajarnya dari guru pertama saya tadi ibu itu Oh Terus yang lebih unik lagi ibu tuh dulu Saya kan di kampung ya di Jawa Tengah Ibu mendongeng dalam bahasa Jawa Ibu mendongeng dalam bahasa Jawa? Terus ketika saya besar saya udah bisa membaca Saya melihat koleksi buku itu Karena buku ceritanya itu dalam bahasa Indonesia Artinya ibu mentranslate ke dalam bahasa Jawa Oke, bahasa Jawa itu luar biasa Berarti itu, oh iya aku menterjemah kan itu dari ibu juga Amazing ya, amazing ya Terus yang lu unik juga ya Ibu itu asli Purworejo Yang bahasanya Alus Orapopo gitu-gitu Sementara aku tuh lahir di Banyumas Yang bicaranya bahasa Banyumasan Oke Jadi kalo ibu gue bilang Orapopo Tek 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 Kayak gitu ya Kalo ibu bilang Orapopo Aku bilangnya Orapapa Oh gitu Jadi dialog yang terjadi tuh lucu gitu Ingat kalau saya kecil gitu Jadi tuh awalnya mungkin karena saya dengerin ibu mendongeng Oke Jadi terbawa ya Terbawa Terus pas udah bisa membaca Ibu menyediakan begitu banyak bacaan lah dari majalah Dulu gue sebutin majalah kuncung kayaknya Belum ada Oke majalah kuncung yang lain-lain Ketaman umurnya Tahun 60, 70, 80 itu ada majalah kuncung Famous Famous banget Jadi gue pertama yang majalahku kenal itu dari ibu gitu Terus ada Bobo, ada Ananda gitu kan Nah setelah itu Yaudah ada buku-buku cerita Saya minjem di Perpus Ibu juga minjem Karena saya di SD yang berbeda dengan ibu Jadi saya minjem di Perpus sendiri ibu juga Jadi kayaknya berlimpah bacaan Itu yang membuat Apa ya Senem baca Itu senem baca Jadi SMP SMA tinggal sama orang tua Di Purwokerto Oh Purwokerto Ya itu bahasa Banyumas saya ngomongnya Oh iya iya Purwokerto ternyata ya Iya Tapi udah punya cita-cita tuh Ketika SMP SMA Gue mau jadi penulis nih Iya jadi Mulai kelas 3 SD itu Biasa nulis buku harian Oh Jadi itu menuangkanya Dengan itu Dari membaca segala macam Saya jadi seneng nulisnya tuh Lewat buku harian Saya cerita apa aja lah semua kejadian Yang saya alamin hari itu Ditulis di buku harian Itu setiap hari itu rutin Ada yang baca gak? Baca sendiri lah Oh baca sendiri Itu jadi dibaca sendiri Termasuk Ini ada yang naksir nih Ditulis di buku harian Ditulis Oh ditulis Penonton tepuk tangan dulu Penonton Jadi netizen yang baik hatinya Saya lagi syuting disini Yang belakang penontonnya Ada 20 orang gitu kan Jadi sengaja Karena ingin ngeliat Ceguhera Sedang diwawancarai Nah Ini kan sudah SMP SMA sudah suka nulis Tulisan pertama apa nih yang dipublikasikan? Waktu itu sih Baru buat nulis-nulis sendiri aja ya Pas nulis yang benar-benar dipublish Itu justru ketika sudah menikah Ketika sudah menikah dengan Pak Tovan Itu kan Kayak di ini lagi deh Dapet guru baru lagi nih Guru menulis yang benar-benar Oh bukan terjebak ya Pak Tovan ya? Bukannya? Enggak ya Enggak ya Enggak terjebak kan? Gitu kan Jadi Kayaknya dapet Ini yang baru Apa ya Guru gitu Untuk menulis yang benar-benar Oh iya Pak Tovan kan ada Dia pernah jadi redaktur kan? Redaktur fisik di sebuah tabloid Jadi Akhirnya pertama nulis untuk majalah itu Majalah Kawanku Oke Kawanku Kawanku pertama itu Itu juga Pertama ngirim dan alhamdulillah langsung dimuat Maksudnya dimuat? Pertama kali nulis? Pertama kali nulis? Jadi itu menurutku amazing banget Karena Pak Tovan bilang gini Kamu kalau ngirim ke majalah itu jangan putus asa Bisa puluhan kali gak dimuat Oh iya betul Dan ternyata kamu membuktikan sekali itu langsung Eh bukannya sombong ya Enggak sombong Cuma nunjukin aja gue bisa cuman sekali Jadi itu pertama itu Terus kemudian yaudah Awal nulis karena Awalnya kan terjemahin itu ya Itu yang terjemahin Di Gramedia banyak ketemu Editor majalah Bobo Majalah Mombi Akhirnya Dan karena kebiasaan menerjemahkan itu juga Apa ya Jadi Bang cerita Bang Apa namanya Klimaksnya Jalan ceritanya Tokonya seperti apa Karakternya Terkat Nah itu dia Akhirnya kenapa aku gak nulis juga gitu Gak cuman menerjemahin Itu pengalaman yang sangat luar biasa Netizen yang baik hatinya Artinya Dimana lingkungan kita berada Kadang-kadang itu akan mempengaruhi Betul Ya bakat Perilaku kita Dan kegiatan kita Mbak Era ini sangat luar biasa Tapi yang boleh saya tahu Ketika SMP SMA Ada gak buku Yang menjadi idola Atau penulis yang menjadi idola Lupus Karimu Mas Hilman Mas Hilman Gue juga tuh Hilman Hariwijaya Iya Kocak banget Aku tuh Sampai yang menduplikasi Jadi kayak niru Gaya berceritanya Gitu Aku tuh dulu kan sering nulis Buku Harian Senang korespondensi Daman dulu belum ada handphone dong Jadi surat-menyurat loh Temen-temannya ada di seluruh Indonesia Itu gue kalau bercerita itu Dengan gayanya Hilman Yang pakai gaya gokil Padahal gue orang kampung gitu loh Oke Orang kampung tapi Gaya nulisnya niru-niru Hilman banget Karena dia dilupus gitu Tapi Tapi kan nalir kan itu kan Itu yang disukai oleh banyak orang kan Jadi itu bener Ini pertama Apa ya Yang membuat Termotivasi untuk menulis Kayak Hilman Dari lupus itu Makanya nulis di kawanku itu juga Remaja yang dengan bahasa yang Mirip-mirip dengan Lupus Gaya bahasa lupus Oke Artinya Punya idola Gitu kan Dan Dulu kan sempat berpikir kan Ah Gue mau ah jadi Kayak Hilman Nulis gitu kan Akhirnya bisa tercapai Dan luar biasa gitu kan Dan setelah menulis Jadi bisa bertemu dengan beliau Setelah menulis bisa bertemu Terus yang luar biasa lagi Dengan menulis Ternyata jadi kenal Tokoh-tokoh yang ada di dalam Cerita Lupus Cerita Lupus Ada Mas Boim Aku ga nyata dulu Kalau tokoh itu ada nyata Real gitu kan Tapi ternyata ada Boim Lebon tuh ada Dan kemarin abis berkunjung kesini loh Oh gitu ya Terus Mas Gusur sekarang Plyboy Cap Duren 3 itu kan Terkapi Duren 3 gitu kan Terus Mas Gusur Tokoh Gusur Disini Di blog sebelah Oh tinggalnya disini Yes Oh itu kan Bossnya Topan Di tabloid itu Ma gitu kan Dia pasti kenal Jadi ternyata menulis itu Banyak Ternyata dari menulis itu Banyak mengalami hal-hal yang Dulu tidak kepikir gitu Dulu ingin seperti itu Tapi sekarang sudah menjadi seperti itu Dan menjadi Walaupun masih pemula lah Wah Oish Netizen yang baik hatinya Masa mau dibilang pemula sebanyak ini Gitu kan Nah oke kita belajar dari dunia kepenulisan Ada satu kata yang mengatakan bahwa Dengan menulis akan membawa saya kemana saja Ya Itu pesan Pesan Mbak Era sebenarnya Nah ini Ini di Republika Ini ada tumpukannya lagi Ini Mbak Era menulis jalan-jalan dia Waktu dia ke Korea Ya Ya ini nih Jalan-jalan dia ke Korea Dua halaman ya Oh ya kalau di Republika Gitu Dua halaman Dua halaman Cerita soal ke Korea Tahun berapa ini Udah lama sih 2013 2013 ya Ya lagi tenang-tenang Oh waktu itu saya lagi baru masuk ini Boyband di Korea Gitu kan Jadi belum-belum terkenal sih Kalau udah terkenal sih Ini gimana ceritanya bisa Bisa menulis membawa Mbak Era jalan-jalan ke Korea Aduh ceritanya panjang sih ya Gapapa saya tungguin kok Saya tungguin Baterai HPnya udah 100% Dua jam saya tungguin Ceritanya Sebenarnya ini juga sih yang pengen saya ikan Bahwa ketika kita Memelihara mimpi Betul Terus-menerus Kita apa ya Kita Terus pelihara di dalam otak bawah sendar kita Itu someday bakalan jadi kenyataan Oh itu the law of attraction Teman-teman Jadi Semakin kita memunculkan keinginan Ah gue mau kesini nih Gue mau kesini terus Gitu kan Jadi kan awalnya nih ya Pas aku kecil itu Bacanya selain majalah tadi Ada Bobo Ada Nana dan sebagainya Bacanya lima sekawan dong Seumuran aku itu Oh iya Seumuran Mbak Era Saya masih belum lahir sih waktu itu sih gitu Jadi yang lima sekawan Kemudian pasukan mau tahu Kemudian ada buku-bukunya Astrid Lindgren Yang gue suka banget Itu gue suka banget Dan itu setting tempatnya itu membuat Waktu aku masih ya mungkin itu SD SMP ya Kepengen banget kan ada rumah bercerobong asap Padang rumput Padang rumput Salju yang kayak gitu-gitu tuh Waduh kok pengen banget deh Yang nggak bisa kita capai ya disini ya gitu kan Itu kan jadi Kayak Aduh aku Kayak dunia fantasi yang ingin kita datengin Nah Itu Pengen banget Aku harus ke luar negeri nih gitu Oke Terus Jadi dari kecil udah kepengen aku harus ke luar negeri Bisa kesana gitu Terus akhirnya pas udah SMA gitu Sebenernya aku sadar bahwa Kalau ngambil jurusan yang memungkinkan ke luar negeri Kayak HI kan Hubungan intradisional Atau apalah gitu Bahasa Inggris Nah gitu Akhirnya pas SMA Cuman karena gengsi ya Di zaman dulu Aku pengennya ngambil IPS sebenernya Karena sadar bahwa Biar kesana tuh harus fokus Biar ke HI bisa jurusan IPS gitu Cuman karena dulu kan di zaman aku tuh Kalau IPS kayaknya dianggapnya tidak terlalu pintar gitu Padahal gak juga gitu tuh Stigma yang salah gitu kan Betul betul Nah Bagi saya setiap orang pasti punya Cara bakat masing-masing Dan profesi masing-masing Nah Terus akhirnya Akhirnya saya ngambil biologilah Yang Karena fisika Jadi dulu kan ada fisika, biologi A1, A2, A3, A4 A4 bahasa Itu dia Saya A1 fisika Nah gitu kan Kalau fisika gak mampu Matematikanya Fisikanya tuh gak bisa Akhirnya udah lah Daripada itu Akhirnya ngambil biologi Terus akhirnya Pas Dulu kan UMPTN nih UMPTN Betul Ambilnya HI, UGM Yang kedua biologi Yang ketiga Aku ngambil sejarah UNS Solo Jadi Pertama tuh aku pengen banget di UGM Hubungan Internasional Sampai bela-belain bimbel disana Numpang ngekos Aduh Bener-bener Itu niat banget Niat banget Soalnya karena Aku pengen banget Aku harus di hubungan Internasional Biar aku bisa ke luar negeri Betul Betul Sesimpel itu cita-citanya Cuma karena ke luar negeri Impian dari kecil itu ya Terus akhirnya Ternyata kan Aku gak diterima di HI Aku akhirnya Oh iya deh Ngukur diri deh Aku kemang HI kan ratingnya Istilahnya peringkatnya UGM pula kan Ini alumnya UGM Aduh Aduh Itu aku pengen banget tau Di UGM Ternyata kan Akhirnya diterima yang pilihan ketiga Aku kuliah di Universitas Solo Solo UNS Nih Aku setahun di UNS sejarah Tapi happy juga sih Karena di sejarah itu kan Banyak jalan-jalannya Aku seneng juga lah Traveling-traveling kayak gitu Banyak keliling-keliling jauh timur Ke situs-situs Oh iya Melihat artefak-artefak Nah itu Yaudah lah gue nifatin itu disitu Main-main Kemudian juga ngambil Kegiatannya juga yang teater Yang majalah Yang biar aku bisa Jalan-jalan juga Oke Tapi kan impian Yang biar bisa ke HI UGM Tetep Ini kan Tetep aku ini Akhirnya aku Tahun berikutnya WMPTN lagi Oh ikut lagi akhirnya Ikut lagi Nah Cuman karena aku pikir harus fokus Yaudah HI UGM Yang kedua Kalau HI UGM Oh ngambil HI UGM lagi Lagi Saking kepenginya Tidak patah semangat Nah akhirnya aku HI yang kedua Aku pikir Tiket untuk ke luar negeri Selain HI itu Basah dong Nah akhirnya aku ngambil Sastra Prancis 4 Alhamdulillah diterimanya Sastra Prancis 4 Nah itu Ah panjang kan Cirtannya masih panjang lagi nih Gak apa-apa Tungguin aja gitu kan Baterainya masih 100% Gitu kan Nah udah gitu Yaudah begitu lulus Pengennya kayak gitu dong Kerjanya di Departemen Luar Negeri Atau apa Gitu kan Aku tes segala macem Tapi Gak lolos Yaudah Tapi Aku tetep Pengen Ini tuh memelihara cita-cita itu tadi Keinginan tadi ya Aku Sering nongkrong lah di Central Cultural French Di Salemba Oke Di Salemba Tapi sekarang udah pindah Sekarang namanya juga ada Ivi Berubah Institut Francis Indonesia Dulu CCF Dulu disitu Maksudnya dengan berharap Mudah-mudahan ada yang Menawari laku kerjaan gitu Waktu itu udah lulus Baru lulus tuh Si Unyu-Unyu ya Belum kawin Belum Belum ketemu Pak Tauvan Terus Yaudah Akhirnya disitu Ternyata Ketemunya Mas senior yang sudah kerja di Gramedia Editor 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 di Media Anak Gramedia Akhirnya Akhirnya lu udah kerja belum 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 kerja Terus akhirnya ditawarin Ada loongan Menerjemahkan Komik-komik Perancis nih Waktu itu Awal-awal Awal saya terjemahkan komik Perancis Judulnya Cikbil dulu Jadi satu judul tapi ada Berapa Seri ada Sepuluh Rata-rata sih Sepuluh Rata-rata sih Sepuluh Nah sampai bisa Pergi ke Korea tuh seperti apa Iya itu Sebenarnya itu Ternyata Diluar ini Jadi gini Ketika udah Jadi penerjemah Segala macem Aku mungkin jalanku disini nih Biar aku bisa keluar Ternyata Nggak dari situ juga Bukan juga Oh gitu Jadi Ketika udah gabung dengan komunitas menulis Ya kan Dengan forum lingkar pena Ya Aku tuh kan Banyak Itu banyak temen lah Termasuk dengan senior saya ini Yang sudah waktu itu sudah Sudah Aduh famous banget deh ini Sekarang makanya satu kehormatan gitu Kalau bisa dikunjungin oleh Idola saya dulu Itu Sekarang juga masih idola sih Terus Ya itu Kemudian kan kenal Chai Ada Chai Nah waktu itu Chai lagi ada project Bikin buku Waktu itu kan lagi booming banget Buku-buku travelingnya Misalnya ke Korea dengan budget minimal Kayak gitu-gitu Nah waktu itu tuh Mereka udah yang Ke Korea udah pernah juga Terus bikin lagi yang seri keduanya gitu Kalo gak salah Jatahnya kan 3 orang nih untuk Sponsornya Garuda Dengan diterbitkan oleh Gramedia Oh Nen Dilalahnya nih kalo orang jauh bilang Fotografernya berhalangan Oke Terus Terus Aku lah yang dikontak gitu Aku sempet mikir Why me gitu Gua kan bukan fotografer gitu kan Terus Udah lah gapapa udah mba Erraw Nanti gampang lah masalah moto-moto gitu Pokoknya nih jatahnya 3 orang gitu Terus Gua bilang Ini dong Kalau tanpa campur tangan Kenapa gue yang ditunjuk Betul Dengan cara Yang tidak disangka kan Itu dia Padahal kan gue tidak secara intens Membahas buku yang mau dibikin waktu itu kan Cuman karena gue menggantikan Alhamdulillahnya gue Bisa Ke Korea Ke Korea Dengan gratis pula Gratis Dan itu apa ya Akhirnya Pas lagi Winter kan Dan cita-citaku Saat kecil Megang salju tuh kesampean Kesampean Alhamdulillah Alhamdulillah Cita-cita dari kecil Megang salju kesampean Tapi cita-cita operasi plastik Di Korea gak Gak Udah bersyukur dengan Pak Jaya Oh bersyukur Oke Netizen yang baik hatinya Itulah Saya melihat sebenarnya Yang dilihat adalah proses kan Bukan hasil akhir Mungkin netizen melihat ini buku banyak banget Masih ada satu lemari lagi di belakang Enak ya Mbak Era ya bisa nulis banyak Tapi prosesnya yang paling panjang Prosesnya yang paling sangat luar biasa Bicara soal proses Mbak Era ya Ketika Mbak Era ingin nulis tuh Kayak gimana sih gitu Ada nih temen gue nih ya Temen gue kalo nulis itu gak bisa pake komputer Pake mesin tik gitu loh Sampai sekarang nih gitu kan Sampai sekarang itu kan cowok jomblo gitu kan Oh iya kayaknya saya tau deh Kayak tau ya kan Ngetiknya pake mesin tik aja Oh iya Dengar suara musik yang keras kurang Konvensional banget ya Konvensional banget gitu kan Wajahnya sih udah jadul gitu kan Nah Kalo proses Mbak Era tuh kayak gimana Kalo gini Sekarang kan saya lebih fokus ke cerita anak ya Cerita anak oke Ya biasanya sih Apa Pertama sih Dari hal-hal kecil yang saya Karena dunianya anak Kadang ide-ide muncul dari Dari anak-anak Jadi ada kejadian apa Lucu juga Saya biasa mencatat di handphone Oh gitu ya Jadi bikin draft-draft dulu Draft ide ya Ya betul Nanti kalo udah Saya udah nyaman udah apa Baru aku ketik ke komputer Biasanya Kayak ide-ide tuh ada di HP Kayak lagi jalan kayak apa Saya inget banget pesen Path of One ya Kalo penulis itu harus Melihat lebih banyak Daripada yang bukan penulis Oke Penulis itu Harus melihat lebih banyak Daripada yang bukan Penulis Penulis Jadi hal-hal yang Orang biasa gak lihat Kita harusnya lihat nih Catat Penulis Jadi kayak Sekarang pun kalo Jalan-jalan Kalo dulu kayaknya Cuma foto-foto lah Narsis Cuma buat narsis Facebook Instagram Sekarang Kalo penulis beda Harus dicatat Apa yang ini Kemudian di rumah nanti Baru di Dan hal-hal yang penting Pasti aku catnya Jadi setiap jalan Kalo bisa kata Apa-apa harus menghasilkan uang lagi Buat jalan-jalan lagi Kayak gini nih kan Ke kota Merah Bata Melaka Ke korea Ke korea Dan itu gak harus ke luar negeri Saya kemarin jalan-jalan di Tangerang Itu kota tua Itu ada Apa Sina Benteng gitu Ada Apa sih namanya Benteng Heritage Nah itu Itu aku Yang di belakang itu kan Bandara kan Bukan Dalam pasar Oh museum Gue gak nyangka Tentanya di dalam pasar yang kumuh gitu Ada museum yang dalamnya tuh Wah itu harta karun banget Peninggalan dari jaman Cengho dan sebagainya Gue tulis Dimuatlah di koran Pikiran rakyat waktu itu Oh luar biasa Jadi gak harus ke luar negeri Kok di sekitar kita Di sekitar juga Nah banyak hal yang menarik Yang orang mungkin belum tau Punya Waktu nulis gak? Malam Tengah malam Malam sore tuh kapan aja bisa? Nah itu dia aku Manajemen Waktunya gak begitu bagus Jadi Ya biasanya kalo udah nyaman aja sih Udah Udah kegiatan Biasanya sih malam sih Biasa malam ya Biasa malam Ini kan kalo sampai sore tuh masih rame di rumah kan Oh iya Kayaknya tadi tuh Biasanya sih malam sesudah Makan malam sesudah apa itu baru Buka laptop Tapi memang harus tadi Konsisten, komitmen, disiplin Konsisten, komitmen, disiplin Dan fokus Dan fokus Jadi itu resepnya Itu juga resep dari patokan sih Jadi kalo mau menulis Dan perkirakan berapa income yang akan masuk Jadi rumus dari patokan Komitmen Konsisten, disiplin, dan fokus Oke Gitu Perlu dengerin musik gak ketika nulis? Enggak Jadi apa aja bisa? Di belakang meskipun ada TV-TV patokan lagi nonton sinetron Oke aja gitu nulis? Bisa sih bisa Bisa aja Oke Netizen yang baik hatinya Itu udah tau nih proses kreatifnya ya Satu pelajaran Kosana yang ingin jadi penulis Kita adalah orang yang memandang dengan cara berbeda dari orang yang bukan penulis Iya Jadi apapun bisa menjadi bahan cerita ide dalam penulisan Nah bicara soal karya Ini buku yang saya pegang ini Ini buku yang saya pegang ini adalah juara satu Lomba penulisan Buku Bacaan SD Anak SD yang diselenggarkan oleh Kem Dikbud Ini gimana idenya? Oh ya itu Nah ini kan misteri rumah di Gangbuntu Ya itu juga Kayaknya misteri ya? Serem ya? Enggak bukan misteri yang serem-serem horor gitu Tapi ini lebih ke detektif Oh detektif Nah jadi Karena saya suka cerita detektif Oh ya Limaskawa Hmm Itu yang menginspirasi Sebenarnya bacaan kita itu yang membuat kita ini juga Terinspirasi menulis genre-nya yang saya lebih suka Oh ya Fortun Empat detektif cilik Wess Itu mikirin Nama tokoh Grupnya juga gak sembarangan kan Karena empat tune Tapi harus punya arti kan Fortune kan Keberuntungan Oh keberuntungan Bahkan mikirin nama tokohnya pun gak sembarangan gitu Artinya Kok tokoh ini Dengan nama ini kayaknya gak pas gitu Itu juga Apa namanya Itu Fortun itu juga singkatan Fortun Dari nama Nama tokoh empat orang ini ya Ada Titan Ada Uwais Ada Naila Ada Aaron Oh Aaron Jadi itu Kenapa menurut cerita detektif juga Aku suka anak-anak itu berpikir Logis Dan teliti Betul Cerita detektif kan Detektif biasanya seperti itu Ada hal-hal yang kecil yang justru menjadi Kunci Pemecahan masalah Walaupun ini masih biasa banget sih Tapi kan juara satu Tapi kan juara satu Ya alhamdulillah Hadisnya berapa kalau beli tok Lumayan lah Bisekin aja Alhamdulillah Bisa buat Apa ya mas Bisa beli tabung gak 30 ratus Tapi Apa namanya Ketika mengikuti proses Lomba-lomba seperti ini Ada hal khusus gak yang disiapkan oleh Mbak Sebenernya sih kalau ada lomba-lomba gitu kan Biasanya tema-temanya itu tentang Pembentukan karakter Kayak gitu Jadi So far kalau Yang kita tulis Itu tentang kebaikan Tentang apa Itu gak disiapkan untuk lomba loh Aku nulis itu udah lama Oh nulis udah lama Udah lama Udah ada di komputer Cuman Saya biasa mengendapkan tulisan itu Sampai aku tuh baca ulang Perbaikin lagi Jadi bukan disiapkan untuk lomba Sebetulnya Tapi Tapi sepanjang kita menulis satu Tentang Kebaikan tadi ya Pembentukan karakter anak gitu Pasti Sesuai dengan kriteria lomba sih Karena lomba-lombanya diadakan ke mendikut Pasti tema-temanya seperti itu Jadi yaudah Dan kebetulan Jadi Naskah ini sebenernya Draft naskah ini udah lama Udah lama Pas ada lomba Tinggal diperbaiki Dan sesuaikan dengan Wah itu Itu ide tuh Ide buat netizen yang baik hatinya Ketika ingin menulis Kita gak bisa menulis Langsung Jadi Diendapkan dulu Nanti kalau ada momen yang tepat Baru kita lepas Ya betul Dan saya yakin sih Semua naskah tuh ada jalannya Hmm Jadi ada Kalau disini gak dimuat kemarin Di tempat lain bisa Oke Jadi jangan putus asa Nah Ada satu hal penyakit penulis Adalah writer blocks nih Jadi ketika kita nulis Heng tuh Aduh gue mau nulis apa lagi Bagaimana cara Mbak Era untuk Mengantisipasi hal ini Ya paling Berarti dulu nulisnya Kita Apa Dengan kegiatan yang lain lagi Biasanya kita akan Refresh lagi dengan Ya itu ketemu anak-anak juga Kadang Oh iya jadi Jadi seger lagi lah Dapet ide lagi Kadang dengan membaca sih Biasanya Membaca juga bisa Membuat kita Apa Ngalir lagi gitu Ngalir lagi Luar biasa netizen yang baik hatinya Ini ada juga majalah Bobo Ada juga kumpulan Cerpen Jadi Sangat luar biasa Netizen yang baik hatinya Kita sudah mendengar pengalaman yang Bagi saya adalah insight baru Bagi seorang yang ingin Terjun dalam dunia kepenulisan Ada saran Terakhir buat Para netizen yang baik hatinya Soal Menjalani profesi sebagai penulis Ya paling tadi sih Itu tadi tipsnya Komitmen Konsisten Disiplin Dan fokus Komitmen Konsisten Disiplin Dan fokus Ya Orang Sunda Fokus Oke netizen yang baik hatinya Bahwa setiap orang punya cerita yang sangat luar biasa Baik buruknya Selalu kita bisa mengambil hikmah Selalu bisa mengambil pelajaran Tapi yang paling penting adalah Tetap terus berbuat baik Dadah Tidak 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 Tidak